Oh, lagi-lagi Ilhamuddin terpas, Ilhamuddin 1-1, menjaga penjayaan, kita lihat bagaimana akhirnya Jamal Ismail untuk kedua kalinya, kali ini berhasil dikecoh oleh Ilhamuddin Armain, Indonesia 1, Emirat Arab 0. Luar biasa kita lihat bagaimana sebuah umpan yang memanjakan dan Ilhamuddin juga mampu melepaskan, dan Indonesia memanfaatkan situasi seperti ini dengan baik, dua kali, disempatan yang hampir sama, Ilhamuddin Armain, kali ini tidak menyiapkan sebuah trupas yang diberikan kepadanya, dan terkecoh, penjaga kolong Jamal Ismail. Saya lihat ini juga kecerdikan dari Ilham yang masuk ke dalam ya, biasa dia beroperasi. Ilhamuddin Stanggang yang bermain sangat mobil, sangat energi. Ya, belum meninggalkan lapangan-lapannya. Ya, op. Sudah meninggalkan lapangan, lepan ke dalam saja. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Indonesia, putuk gede di sana. Tanah sebuah ancaman di menit awal dari Emirat Arab, kita nantikan, sudah dilakukan, cukup berbayar, dan ini yang sangat ditakutkan oleh lini belakang Indonesia, dengan keunggulan posuk tubuh mereka, memanfaatkan bola melalui mati, dan akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Abdul Agar. Baik saja, sangat baik, Maldini Pali. Maldini Pali, jauh deh ke awangan-awangan, di dalam mata penalti, Maldini Pali, 1-1. Sebuah cutback tadi, ah. Sayang sekali tadi kita saksikan, terlambat tadi menata bola, Evan Dimas, ditutup oleh pemain Emirat Arab, kali ini sebuah tekanan, namun sulit sekali karena memang oleh Maldini Pali, kita saksikan, sebuah umpan pendek saja di dalam kotak penalti, cutback kita saksikan, oh, cuti, oh, gool, gool, Evan Dimas membawa Indonesia ke Al-Mur, kembarungi atas Yuni Merah Arab. Dan ini kita lihat bagaimana kontribusi dari Maldini Pali melihat pergerakan Evan Dimas, yang begitu terbuka dengan sekali sentuhan, kemudian mampu mengecoh, Bek-bek lawan sekaligus Nia Gawang lawan, kita lihat bagaimana aksi yang luar biasa ini lah. Sangat merepotkan, sangat merepotkan Sob. Kita lihat sebuah upaya yang sangat kan dari 5 derajat. Memasih kutak penalti, melepaskan kartek kita saksikan, membentur kaki pemain lawan, dan sebuah pesontekan mengakhiri tekanan Indonesia untuk menjadi gol. Iya, kita lihat ya, Setian ya, selalu baik dalam melakukan penempatan diri. Dan juga Hansamoyama, juga konsisten sama topo, dan kita lihat bagaimana aksi yang diberikan kepada Yabes. Kita saksikan Yabes, memasih kutak penalti, dosen, kita saksikan, go! Luar biasa! Ini guys, 4 Juni yang merupakan. Kerajaan memanfaatkan umpan tarik, sangat mengalukan menjadi perhitungan yang patut dijadikan ceritaan oleh tim lawan. Kita lihat kecepatan Yabes Rony, dan ketepatan, timing. Ya, padahal, kita lihat bagaimana pergerakan dari Dimas Derajat juga dikawal dengan ketat oleh Sultan Abdul Wahab tadi ya. Dan kita lihat bagaimana Dimas Derajat mampu menyelesaikan dengan baik crossing dari Yabes. Bahkan Yabes pun sempat diganggu tadi. Betul. Kita lihat daya juang para pemain, dan luar biasa. Dan, bongkarimu.